Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman sekalian Jumpa lagi di channel saya, kali ini saya membuat video karena saya tidak ada kegiatan Kebetulan malam hari saya sedang free, jadinya ada kesempatan untuk buat video Jadi rencananya saya mau buat video ingin membahas sebenarnya random Yang sepintas terlintas di pikiran saya Tapi tadi saya berpikir sekarang ini banyak yang membutuhkan pekerjaan Apalagi yang baru lulus kuliah, ingin mendaftar kerja, melamar kerja Dan kebetulan teman-teman sekalian sepertinya banyak yang fresh graduate Baik, saya ingin membagi pengalaman saya selaku pola mar kerja dan fresh graduate Yang mana awalnya saya benar-benar kesulitan dalam mencari loongan pekerjaan Yang sesuai dengan skill kita yang kita belum tahu pasti skill kita apa Kelebihan kita dalam dunia kerja apa, apa yang kita ingin membuka itu apa Itu belum pasti Ditambah Loongan kerja yang sesuai dengan profesi kita masih sangat tidak terbuka lebar Jadi apapun loongan pasti akan kita ambil dalam kondisi tersebut Saya pribadi pertama kali bekerja saya memulai karir di finance Jadi saya tidak menyebutkan perusahaannya Tetapi saya bekerja di finance sebagai CMO atau credit marketing officer Jadi saya akan membahas CMO CMO itu minimalnya satu Sebab pekerjaan utama adalah komunikasi secara langsung dengan calon konsumen atau nasabah Jadi komunikasi secara langsung dalam artian kita melihat apakah calon konsumen ini layak bekerja sama dengan perusahaan kita Komponen-komponen seperti apa yang mumpuni calon konsumen Jadi tugas-tugas pokok dari credit marketing officer adalah Melakukan peninjauan kepada calon debitur atau nasabah Sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan Jadi ada kriteria-kriteria pokok yang dilihat Jadi setiap perusahaan-perusahaan baik Baik itu perusahaan yang bergerak di bidang finansial maupun yang tidak Tetap menggunakan sistem survey Kerjaan seorang credit marketing officer itu adalah lebih tepatnya surveyor Surveyor yang menelusuri keadaan baik tempat tinggal lingkungan hidup Dan kondisi apakah layak atau tidaknya konsumen Jadi apa saja sih yang harus dilakukan untuk melamar kerja sebagai surveyor Jadi yang pertama teman-teman harus mengetahui Slow block dari surveyor itu seperti apa Tugas-tugas pokoknya seperti apa yang sudah saya jelaskan Jadi Tugas pokok seorang surveyor ini tidak susah-susah banget Tidak yang mudah-mudah banget Tetapi teman-teman benar-benar belajar secara training di lapangan Lalu untuk range gaji Seorang surveyor itu kisaran berapa Jadi tiap-tiap perusahaan memberikan range gaji yang tidak sama nominalnya Tetapi Tidak dari setiap perusahaan tidak jauh-jauh berbeda Nominal range gaji seorang surveyor Sebab minimal yang dicari seorang surveyor Minimal pendidikan adalah S1 Sebab dia disitu melakukan peninjauan kepada konsumen Bukan hanya tetap muka dengan konsumen yang bersangkutan Tetapi juga ada yang istilahnya check link Check sekitar lingkungan Melakukan pengecekan apakah benar profesi dia sebagainya Apa yang dia sebutkan Atau dia berbohong di belakang kita Sebab itu akan berpengaruh pada kerjasama antara debitor dengan perusahaan Di sisi lain Dulu Derita saya sebagai seorang surveyor Dari sisi Saya akan bahas sisi penderitaan dulu Namanya juga Seorang CMO surveyor Artinya bekerja di lapangan Panas-panasan Hujan-hujanan Itu Itu tidak lagi dipikirkan Tapi plusnya Gaji seorang surveyor itu Bisa dibilang Tidak standar-standar banget Ada gaji Di luar gaji pokok Itu besar Jadi setiap nasabah itu Di perusahaan tempat saya bekerja Diwajibkan Memberikan Wasaku Waktu itu Per nasabah Rp20.000 Dikalikan tiap hari Saya melakukan survei Tiap hari ada 10 Atau 12 nasabah Itu saya dapat uang survei Dikali Sekitar ratusan ribu Dalam satu hari Itu di luar gaji pokok Dan bonus-bonus Alhamdulillahnya Masalah gaji memang Sebagai surveyor Untuk kebutuhan-kebutuhan itu Bisa tercukupi Namun Yang namanya kita bekerja dengan sistem Pasti ada ya plus minusnya Sistem memang menghambat Kinerja Menghambat Peningkatan Kualitas Menghambat Jenjang karir Sebab sistem ini Berbicara sistem adalah Bicara penekanan Ketika kita sudah ditekan oleh sistem Kita tidak bisa melakukan apapun Karena sistem yang diberikan Dilah Dimulai dari pusat Jadi setiap survei Kita wajib Memberikan Laporan Berupa foto Di lokasi tempat kita Bekerja Ya Jadi kurang lebih itu Adalah Gambaran Sebagai seorang Kredit marketing officer Atau CMO Apabila teman-teman Berminat Untuk menjadi seorang CMO Tanggung jawabnya pun besar Sebab CMO adalah Benteng awal Dari Jalan Suksesnya Antara Debitur Dengan perusahaan Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Berhubung Waktu juga Sudah Mulai Larut malam Saya pun sudah Mulai lelah Tadi keliling-keliling Di Surabaya Mungkin besok-besok Saya mau buat Vlog Keliling-keliling Di Surabaya Oke Bikin itu saja Yang lupa Terus dukung Tidak sama saya Bisa bila lapas Tapi kuherat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih